Hai dan ini coba kita kasih itu ada kucing pertama kita kasih bantunya kadang dia mau hai hai Oke, bol udah kita kasih makan Sekarang kita lanjut di dingin lagi Cari kecil lagi untuk kita kasih makan Oke, daerah sini tadi saya lihat banyak kucing Itu ada kucing Dan di sana juga ada kucing tadi Jadi yang kecil itu dulu target kita Coba kita kasih wet foodnya Semoga dia mau Ini coba kita kasih lihat kucing kecil Semoga dia nggak lari Karena kan kucing liar agak susah Kalau dilihat Kalau dia lihat orang-orang baru Biasa dia takut lari Ini coba kita panggil Kucing? 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 Ini kebetulan kucingnya kayaknya lagi lapar Lagi di tempat sampah Lagi ngais Dan dia langsung mau makan Alhamdulillah Dan itu ada induknya kayaknya Itu juga ada induknya Coba kita kasih juga untuk induk ya Itu pekerangan rumah orang nggak berani juga kita ya Itu agak keberangan rumah orang Jadi kita nggak berani Jadi si kecil udah kita kasih Coba kita cari kucing lain dulu Itu juga ada kucing Kayak kucing jantan Warna malah mirip sama kucing anak kan tadi Coba kita kasih Karena jantan biasa agak-agak penakut Hik 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 Dan sukses Alhamdulillah dia juga mau makan Cuma agak Agak jaga-jaga Agak takut gitu ya Agak was-was gitu Oke Yang penting dia udah mau makan Coba kita cari target lainnya lagi Itu juga ada kucing Apa? Domesti hitam Coba kita kesana Coba kita kasih makan Semoga dia mau makan Ini agak penakut Ini agak penakut Ini kita taruh aja di mangkuk Saya yakin dia nanti Pasti makan Cuma karena dia takut Dia nggak berani Coba kita taruh aja sini Kita tungguin bentar Mana tau dia nanti kembali lagi Di sini untuk makan Ini kan namanya itu kucing liar Mungkin karena dia di luar Sering di Di apa Waktu ngambil makanan Mungkin sering dipukul Disiram Dilempar pake benda Mungkin jadi agak trauma Didekatin tadi Tapi ini dia udah makan Udah langap Langap kan itu makanan Sebentar udah habis Oke mungkin untuk di area ini Udah dulu Kita kasih pakan kucingnya Coba ke tempat lain Oke Let's go Ini juga ada musik Kayaknya saya satu keluarga Itu Kayak bapaknya Sama anaknya Agak takut ya Ada penakutnya Kucingnya agak Agak penakut Kayak tadi aja Coba kita taruh aja Dulu pakkan ya Mana tau nanti Kucingnya datang Mahampiri Cuma karena tadi ada Tiga ekor disini Coba kita taruh Dua aja Kucingnya Oke tadi udah kita taruh Kucingnya udah mau makan Cuman yang baru satu itu Satu lagi Mau datang juga Hampiri untuk makan Dan itu dia kucingnya Itu kayaknya satu keluarga Yang tadi pertama makan Jantannya Kemudian disusul Sama induk betinannya Dan sekarang Anak yang lagi makan Induknya Mengalah demi anak-anaknya Itu memang Cukup sweet gitu ya Untuk kucing Induknya mengalah Untuk anak-anaknya Supaya anaknya makan Dan ini saya jamin Memang Anak dari Kedua kucing ini Karena kenapa Patronnya sama Pola warnanya sama Warnanya sama Semua sama Terang Habis dia makan Coba kita keliling Ketempat lain Kita cari kucing lainnya Oke Kita Itu itu Satu keluarga Induknya Dan juga Tiga anaknya Kita coba kita keting Patronnya Si 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 Coba saya ambil yang kuning Coba saya ambil yang kuning Saya taruh disini Kucingnya sehat-sehat kali Sehat, bersih, cute Kayaknya kucing terawat sih Kayaknya mungkin kucing orang Kucing di rumah ini mungkin ya Karena kucingnya terawat kali Cuman karena lagi main di luar Karena kucingnya terawat kali Ini kiten-kitennya juga lagi Pada makan Oke Si induknya kurang Jadi coba kita tambah Dry foodnya Oke ini mungkin lumayan Dia agak Agak lumayan membutuhkan ya Kita taruh agak banyak aja Ini kita taruh agak banyak aja Untuk disini ya Oke Yang dry food juga dimakan Sama induk kucingnya Dan tangannya lagi Gotong rolong makan bersama Kelak-kelak Karena baru mulai belajar makan Dan yang dry foodnya juga bisa dimakan Untuk anak-anaknya Karena kibbelnya halus Sengaja ini bunga yang kiten Jadi bisa lah untuk orang ini makan Jadi mungkin orang ini kita tinggalin dulu disini Kita lanjut ke keliling-keliling lagi Untuk cari kucing liar lainnya Oke Disini juga banyak kali kucingnya yang hangat Itu ada 3 ekor Coba kita kasih makan Semoga orang ini gak lari Kita taruh pakanan di sini aja ya Oke Oke seperti biasa Seperti tadi Kita tinggalin aja pakan di sini Nanti kucingnya pasti datang disini untuk makan Kalau kita paksain untuk datang langsung disini untuk makan Kayaknya orang ini gak mau Karena kucing domestik ini Dia penakut Karena dia hidup di luar Kita kan gak tahu Kayak mana kehidupan dia di luar Jadi kita taruh aja Udah didekatin Kita taruh di situ Nah itu 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 Ya Udah ditaruh di situ Mungkin karena orang ini penakut Jadi agak Agak gak berani Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Dan memang Dan memang daerah sini itu cukup banyak kucing Karena mungkin ini kan di daerah perumahan gitu ya Di daerah perumahan Jadi ini rumah semua Dan kucing domestiknya banyak kali Dari tadi kita jumpain banyak kali kucing domestiknya Dan ini dia lagi makan Kita masih keliling-keliling Ini udah jam 4 lewat 4.5 15 menit lagi jam 5 Karena nanti jam 5 Kita jadwal ke Ketempat penampungan kucing liar Yang ditampung sama Bang Buzakir Jadi kita kesana nanti untuk Kasih pakan kucing yang sisa Sisa Bukan sisa Memang ada kita sediain pakan kucing khusus untuk Bang Buzakir disana Karena memang khusus dikasih untuk kucing Liar yang kelantar yang ditampung disana Jadi sebelum kita kesana Kita keliling-keliling dulu Untuk kasih pakan kucing liar Jadi Mungkin bentar lagi Kita berhenti ke beberapa titik lagi Sesudah itu Kita langsung ke Tempat Bang Buzakirnya Oke Kita keliling dulu ya Sampai dengan jam 5 Ini Kucing-kucing liar Kalau mau dikasih boleh juga ya Oke ya Gimana? I love you kucing ya? I love you kucing Oke Kita udah keliling-keliling Dan udah sampai ke pajak Saya turun dulu di pajak sebentar Karena beli Beli ayam Untuk kucing di rumah Jadi kan Kucing di rumah itu Juga butuh Makanan Jadi Saya beli ayam dulu Untuk kucing di rumah Disimak terus kelanjutan ya Karena kita masih keliling juga Sampai kecilit 2 mungkin ya